Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kemudian era berjaya juga ada visi untuk memindahkan buku kota Ya intinya kita akan ingin melihat visi ke depan kita seperti apa Dan yang paling penting Indonesia sebagai negara besar Kita ingin memiliki juga pusat pemerintahan Yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, jasa Ya ini kita ingin menampak ke depan sebagai sebuah negara maju Dan memang ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira satu setengah tahun ini Distudi yang salah satunya adalah di Kalimantan Timur Dan kurang dan lebih yang kita datangi siang hari ini Di sini semuanya saya melihat sangat mendukung Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda, Balipapan Dan kalau kita lihat, Balipapan ada airport-nya, Samarinda ada airport Nah, udah nggak membuat airport lagi, udah ada dua Pelabuhan juga sudah ada Artinya itu akan banyak menghemat biaya Tapi kan kajian itu tidak hanya urusan infrastruktur, sosiologisnya Kemudian kajian sosial politiknya seperti apa Ini yang perlu dipertajam Kemudian urusan lingkungan dan misalnya kebutuhan air seperti apa Apakah jauh dari sisi kebencanaan, entah banjir, entah yang namanya gempa bumi Saya kira di sini nggak ada Berapa persen tuangnya, 90 persen? Ya ini semuanya masih dikalkulasi, semuanya masih dihitung Tetapi sekali lagi apa yang tadi saya sampaikan saya bicara padanya Bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di Kalimantan Timur ini sangat mendukung Terutama tadi airport-airport, jalan tol ternyata sudah nanti tahun inilah insya Allah sudah jadi juga Sangat mendukung itu Dari tiga, kan disebutkan tiga Pak Kan Bapak terakhirnya, bukan tiga kandidat terkuat Iya tiga ini, mau kita lihat itu Kapan ada target terakhir? Apanya Setelah melihat lapangan, nanti ada tim ke lapangan lagi Kajian lebih detail lagi Ini harus sangat rencana, sangat matang Sehingga saat memutuskan itu betul-betul kondisinya betul-betul benar Dari tiga daerah, Kalimantan yang pertama kali dikunjungi? Iya Biar tidak membebani APBN, Pak Ya nanti kita sampaikan, kalau sudah final dimana itu baru Ada semuanya, ada kajian sisi anggaran untuk keuangannya, ada semuanya Jadi apa itu, menurut saya sesuai yang disampaikan kemalin oleh Menteri Keuangan Bisa tidak membebani APBN Ya insya Allah akhir tahun masih tinggal 14 persen Rampu Dikebut lagi, Pak ya? Ya kemain kalau nggak ada urusan pembebasan lahan yang masih masalah ya sebenarnya sudah selesai Ya biasa di lapangan ada masalah Belum bisa dipakai untuk mudik lebaran, Pak ya? Mudik lebaran, Pak Sebagian sudah, mudik lebaran tahun depan Jangan lupa, mudik lebaran, mudik lebaran Jangan lupa, mudik lebaran, mudik lebaran, mudik lebaran, mudik lebaran